Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kita kembali berbicara tentang IPL atau Liga Premier Inggris yang akan dimainkan pada akhir pekan ini. Liverpool di Anfield akan menjamu West Ham United. Ini pertandingan yang menuntut Liverpool harus habis-habisan, meraih 3 poin agar mereka bisa memangkas selisih 6 poin dengan Manchester City yang berada di puncak kelasmen IPL saat ini. Karena dengan kemenangan melawan West Ham, 3 poin ini akan memberikan tekanan bagi City dan persaingan untuk menuju ke member juara pada bulan Mei yang akan datang sangat seru yang melibatkan antara Liverpool dan City. Tapi tidak mudah untuk bisa mengalahkan West Ham United. Karena kita tahu bersama West Ham ini adalah tim pertama di IPL musim ini yang mampu menodai Liverpool ketika Liverpool belum terkalahkan dan diputuskan saat itu di London. Liverpool kalah dengan 3-2 menghadapi pasukan David Moyes. Jadi tidak main-main, pasti Jurgen Klopp tahu bahwa West Ham ini akan menyulitkan. punya potensi membuat kejutan di Anfield. Ini harus dihindari. Karena kita tahu bersama juga, bermain di Anfield pada musim ini, Liverpool menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Semua sudah kalah di kandang termasuk Manchester City, Chelsea, tetapi Liverpool masih perawan. Kecuali ada 3 hasil imbang dari 12 laga di kandang mereka pada musim ini. Itu mereka alami melawan Chelsea, City, dan Brighton. Selebihnya mereka menyapu 9 laga di kandang dengan kemenangan. Memasuki juga tahun 2022, di antara Januari dan Februari, Liverpool 7 pertandingan tidak kalah. Kecuali hanya satu imbang di Stamford Bridge pada 2 Januari saat bermain 2-2. Mestinya mereka bisa menang. Karena sudah unggul duluan 2-0, dibawa pertama, lewat gol Salah dan Mane, dan akhirnya disamakan. 2-2. Tetapi tidak mengapa bagi Liverpool. Karena mereka masih bisa mencetak 6 kemenangan. Di antara kemenangan 6 kemenangan itu berarti mereka bisa mendapatkan 19 poin di 2022. Mencetak 20 gol. Gawang Alisson Becker hanya kebubulan 4 kali. Ini yang luar biasa bagi Liverpool. Pasti WSAM juga datang ke Anfield. Akan sangat berhitung. Mereka tahu menghadapi tim yang mereka sulit kalahkan dalam 4-5 musim terakhir. Kalau mereka bertandang ke Anfield. Bukan tidak mungkin juga. Dalam pertandingan minggu dini hari nanti, WSAM akan pulang dengan kepala tertunduk. Mereka tidak bisa mendapatkan 1 poin pun menghadapi Liverpool. Karena Liverpool dengan tuntutan tidak ada pilihan. Tidak boleh imbang apalagi kalah. Pasti Liverpool akan dari awal. Sejak kick-off. Yang pertama mereka harus akan menekan habis pertahanan dari WSAM. WSAM itu datang ke Anfield dengan belum bisa menampilkan pemain belakang mereka. Yang adalah Obonya di sana. Ada Koval juga yang belum bisa bermain. Fredericks tidak bisa bermain. Dan bagi Liverpool tidak mau peduli. Siapapun mau main atau enggak. Yang penting di Anfield ini mereka harus menang. Tidak boleh dinodai. Dan 3 poin ini mutlak sekali lagi. Bagi pasukan Klopp. Dengan hasil yang impresif di Anfield. Saya rasa Liverpool bisa mengatasi WSAM. Pertarungan akan ketat. Tapi ujungnya bisa mendapatkan 3 poin. Tidak perlu menang dengan 2-3 kosong bagi Liverpool. Cukup 1-2-1. Yang penting 3 poin. Karena ini yang dibutuhkan oleh Klopp dan pasukannya. Agar mereka tetap dalam race. Di jalur. Mengejar City. Dengan sangat pas di belakang. Terus bisa menekan. Itu yang mesti diambil oleh Liverpool. Apa yang akan dilakukan oleh Klopp. Di saat mereka menjamu WSAM. Pasti Klopp akan memainkan sama. Polanya tidak akan berubah. Formasinya 4-3-3. Trend di kanan, robo di kiri. Dua back tengah akan dimainkan oleh Virgil van Dijk dan Konate. Di saat Jomatip belum begitu bugar. Alisson Becker pasti. Sebagai penjaga gawang utama. Dengan Konate dan VVD tetap lini belakang masih terjamin. Bagi Liverpool. Di tengah mungkin saja Harvey Elliott ditampilkan lebih awal. Bukan Nabi Kieta. Untuk bisa mendampingi Hendo dan juga dengan Fabinho. Ini tiga yang di tengah. Di depan bisa saja Louis Dias juga yang di awal dimainkan. Bukan Jota. Jadi Dias mana dan salah. Kalaupun Dias menjadi cadangan. Jota yang akan main, Jota yang akan ke tengah. Mane akan bergeser ke kiri. Di kanan tetap posisi dari salah. Tapi kalau dengan Dias, Dias akan bermain di posisi kiri dan Mane yang akan ke tengah. Untuk bermain dengan Valsenheim ini jauh lebih bagus bagi Liverpool. Sementara lawan David Moyes akan mengusung dengan pola kesukaan mereka. 4-2-3-1. Fabianski di bawah mistar. Johnson ada di kanan. Ya ada di kanan. Kemudian dengan Cresswell di kiri. Di tengah tanpa obonya pasti ada Dawson yang akan main bersama dengan Kurt Zouma. Ini udah pasti. Dengan empat back sejajar yang dimainkan oleh Moyes. Nah mereka punya dua double pivot yang kuat. Yang bisa bermain sangat dalam membantu lini belakang Wetsam. Thomas Socek dan Declan Rees. Pasti Liverpool akan kesulitan ya. Kesulitan dalam mana membongkar pertahanan dari Wetsam. Karena dengan bantuan Socek dan Declan Rees ini yang membuat bagi Dawson dan Short Kuma itu menjadi tenang ya. Sementara di lini serang ya. Untuk bisa membantu striker mereka yang akan main. Striker tunggal. Michael Antonio tentunya depan. Pasti Moyes akan memainkan tiga. Mereka itu di tengah Pablo Fornas. Manuel Lanzini dan Jared Bowen. Nama terakhir ini yang berbahaya. Jared Bowen. Ketika mereka mengalahkan Liverpool di London. Bowen ini yang banyak bergerak. Kontribusinya itu luar biasa. Sangat mobile bermain. Nah dia harus diredam. Entah oleh Hendo, Fab. Untuk bisa meredam pergerakan dari gelandang serang Wetsam ini. Karena dia berpotensi untuk bisa mengacak-acak masuk lebih jauh ke dalam. Punya tembakan dari luar kotak penalti yang bagus. Setelah asis-asis dia juga bisa memanjakan Michael Antonio di depan. Dengan meredam Jared Bowen. Ini akan bagus. Bagi serangan Wetsam akan berkurang. Mungkin sampai 2-30 persen. Walaupun Wetsam punya Lanzini masih dengan Fornas. Tapi tidak sebagus seorang Jared Bowen. Pertandingan akan rame. Terutama di sektor paling vital. Sektor tengah. Pertarungan antara Liverpool dan Wetsam. Namun keunggulan Liverpool karena mereka punya 2 sisi flank yang sangat bagus. Dimainkan oleh 2 pemain. Trent dan juga dengan Robo. 2 pemberi asis terbaik setelah Muhammad salah. Trent dan Robo ini sangat kuat. Dalam melakukan crossing-crossing ke depan. Ini juga yang harus diantisipasi oleh 2 back sayap yang tidak boleh maju terlalu jauh ke depan. Baik Johnson maupun Cresswell. Mereka harus mengawasi. Juga tidak banyak memberikan ruang terhadap Trent dan Robo. Ini tugas utama bagi Johnson dan Cresswell. Tetapi perjuangan berat juga akan mereka hadapi. Karena Liverpool sangat kuat juga. Entah dengan Muhammad salah atau Dias yang bermain lebih awal. Ini sangat bagus. Bagaimana Dias juga punya penetrasi yang kuat. Dribbling yang baik. Punya kecepatan. Ataupun kalau memang Mane akan bergeser dan dia berjotah. Sehingga ditampilkan lebih awal. Tetap kuat di lini serang Liverpool. Ini juga akan menyusahkan. Itu yang saya katakan bahkan Socek dan Declan Ries akan berjuang habis-habisan. Untuk bisa meredam. Setiap serangan yang datang saya pikir secara bergelombang. Secara sporadis. Dimainkan oleh pemain-pemain Liverpool. Karena menuntut mereka harus bisa mendapatkan kemenangan. Tiga poin. Liverpool akan unggul dalam penguasaan bola. Bol posisi mereka pasti akan ada di atas. Jauh di atas West Ham United. West Ham akan menunggu. Tidak mungkin mereka akan bermain untuk melayani Liverpool. Ini Anfield. Dan mereka tahu itu. Mereka selalu gagal. Bahkan bermain di kanan sendiri mereka juga menunggu. Hanya melakukan counter attack. Untuk bisa memenangkan pertandingan. Nah pasti di Anfield mereka akan melakukan hal yang sama. Bahkan bisa bermain lebih dalam. Untuk membuat pemain-pemain Liverpool ini agak frustrasi. Kalau sampai bapak pertama tidak bisa membuat gol. Dan mereka bisa menahan di 15-20 menit. Bapak kedua untuk gawang Fabiansky tidak bobol. Ini akan menjadi suatu hal yang bisa pemain-pemain Liverpool ini. Ya agak. Ya dalam terlaku ini bisa stres ya. Karena kalau mereka bisa menahan dalam 70-80 menit. Imbang. Ini bagus. Namun Liverpool akan berusaha sejak bawa pertama harus bisa membuat gol. Karena tujuan bagi Liverpool setelah mereka bisa mencinta gol. Klan mereka akan terbuka. Dan gol akan bertambah 1-2 gol lagi. Makanya juga bagi David Moyes. Pasti akan menyuruh timnya. Selain menunggu. Mereka harus meng-counter. Mengambil mencuri satu gol. Karena dengan satu gol ini sangat penting bagi Wetsam. Untuk bisa membuat mereka lebih tenang. Kalaupun ada balasan dari Liverpool mungkin bisa memaksakan satu-satu. Kalau mereka bisa mendapatkan satu gol. Dari serangan balik. Namun saya rasa. Wetsam akan kesulitan. Tidak akan diberi kesempatan mereka untuk bisa membuat gol. Karena Liverpool akan melakukan pressing yang sangat tinggi. Yang membuat Wetsam itu terdorong agak tarik ke belakang semua. Untuk fokus bertahan. Untuk bisa tidak bobol gawan Fabian Hatzky. Nah ini kesempatan. Di saat lawan bertahan Liverpool akan lebih menguasai permainan. Dan gol itu seperti hanya menunggu soal waktu. Tinggal bagaimana penyelesaian akhir dari pemain-pemain Liverpool. Ini yang paling penting. Setiap peluang yang terbuka. Sekecil apapun. Harus bisa menjadikan gol. Mengkonversi itu bisa menjadi gol. Dan ini adalah tugas. Bagi Zala. Bagi Mane. Bagi Dias. Entah dengan Diogo Jota masuk. Juga lini kedua. Harvey Elliott. Hendo. Dan Fabinho. Harus tetap bermain. Lebih ke depan. Menekan lawan. Dan berusaha mencetak gol. Ketika lini depan sulit untuk bisa masuk. Maka solusinya ada di tengah. Kekuatan dari Fabinho. Kejelian Fabinho untuk selalu masuk pada momen yang tepat. Di saat lini depan kurang begitu berfungsi. Karena ketatnya pertahanan. Umpan-umpan Hendo juga dibutuhkan di sini. Tembakan dari luar kotak penalti. Di samping pergerakan dari seorang Harvey Elliott. Dan dengan bantuan tren. Dengan bantuan robo. Saya pikir mereka bisa mampu mendobrak pertahanan. Ketat temboknya akan dibuat oleh David Moyes terhadap tim asuhannya. Dan Liverpool bisa mendapatkan hasil. Mereka bisa menyelesaikan laga. Dengan kemenangan. Dan menjaga Anfield ini. Terus tidak ternodah. Sampai di penghujung musim ini. Jika Liverpool melakukan itu. Mereka bisa mendapatkan gelar juara. Memang harus berjuang. Karena sekali lagi. Tidak mudah ketika City ada di atas. Pep pasti akan berusaha untuk habis-habisan. Apalagi mereka akan menjamu. Pertandingan derby Manchester. Menghadapi Manchester United. Yang agak sulit. Dalam tiga musim terakhir. Bagi pasukan Pep untuk bisa menang. Saya akan bahas itu di next video. Tentang duel antara City dan MU. Sekarang kita fokus dulu. Dalam preview Liverpool melawan West Ham. Sampai di sini. Pembicaraan saya. Ciao.